Juara dunia, dua kali Max Verstappen memimpin Grand Prix Monaco yang basah dan licin dari awal hingga akhir pada minggu 28 Mei. Hasil tersebut memperpanjang keunggulan Formula 1 menjadi 39 poin dan memberi Red Bull kemenangan ke-6 dalam banyak balapan musim ini. Dalam balapan yang dimeriahkan oleh hujan, Max Verstappen memimpin sejak start dimulai setelah berhasil merebut pole position dari hasil kualifikasi Sabtu lalu. Posisinya di barisan terdepan race nyaris tak tersentuh. Kemenangan tersebut merupakan yang ke-4 bagi Verstappen musim ini, kedua di Monaco dan yang ke-39 dalam karirnya. Pembalap Aston Martin asal Spanyol Fernando Alonso, finish ke-2, tertinggal 27,9 detik. Pembalap Elvan Renault asal Perancis Esteban Ocon menyelesaikan podium di tempat ke-3 yang pertama musim ini. Sementara juara dunia tujuh kali dari tim Mercedes, Louis Hamilton di posisi ke-4 dan mengambil poin bonus untuk lap tercepat. Pembalap Mercedes, George Russell berada di urutan ke-5 dan pahlawan tuan rumah dari tim Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ke-6. Pierre Gasly dari Elvan, Carlos Sainz dari Ferrari, Lando Norris dari McLaren, dan rekan timnya Oscar Piastri melengkapi posisi perolehan poin. Sementara rekan tim Verstappen dari Meksiko, Sergio Perez, saingan terdekatnya untuk meraih gelar, start di posisi terakhir setelah kecelakaan kualifikasi, dan finish 2 lap di urutan ke-16. Verstappen memimpin dengan persis sejak awal dengan ban medium, dengan Alonso memilih komponen yang lebih keras dan menempati posisi dekat di belakang tanpa mengubah posisi poin lainnya. Hujan membawa keseruan saat para pembalap tergelincir di track, beberapa terlalu dekat dengan penghalang. Charles Leclerc menunda pistopnya bertepatan dengan hujan, sementara Alonso awalnya mengadu ban medium, dan kemudian harus masuk lagi untuk perantara kehilangan kesempatan untuk memimpin. Saat Alonso merayakan podium kelimanya musim ini dan hasil terbaik untuk Aston Martin, rekan steamnya dari Kanada Lance Troll Pensiun setelah berulang kali berselisih dengan rival. Tidak, kami telah melakukannya, itu adalah super weekend dari semua orang di timp, dari pertama hari dari simulat, dari semua sesion, kami memperoleh kemudian dari awal ke akhir, dan kami tidak melakukannya ke salah satu ketika. Meskipun ketika kami memasukkan lapangan internya, itu adalah klub yang terbaik untuk melakukannya. Saya hanya menikmati momentan sekarang, sejak sudah lama, saya berharap ini adalah pertama dari banyak. Satu-satunya pembalap yang tidak sampai finish adalah Kevin Magnussen dari Haas, yang rekan steamnya Nico Hulkenberg berada di urutan ke-17, yang menerima penalti 5 detik karena menyebabkan tabrakan dengan Logan Sargent dari Williams. Sargent menghabiskan sorenya untuk menunjukkan bahwa menyalip mungkin dilakukan di sirkuit jalanan paling glamor di dunia dengan membiarkan serangkaian pembalap melewatinya. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!